Hai Majapahit menundukkan sisa-sisa wilayah Sriwijaya pada tahun 1339 Aditya Warman dikirim oleh Ratu Tribwana Wijaya Tunggadewi untuk menaklukkan wilayah Malayu yang dimulai dari Palembang sesudah menaklukkan Palembang Aditya Warman menguasai Dharma Seraya sesudah memindahkan ibu kota Dharma Seraya ke Pagaruyung Aditya Warman memproklamasikan dirinya sebagai Raja bergelar Srimat Sri Udayaditya Warman Pratapa Parakrama Rajendra Mauli Mali Warma Dewa oleh Aditya Warman Kerajaan Dharma Seraya diubah namanya menjadi Malayu Pura sekalibun sebagai Raja Malaya Pura namun Aditya Warman tetap menjadi Raja bawahan Majapahit Empire sejak pemerintahan dan Ratu Tribwana Wijaya Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350 hingga masa pemerintahan Raja Hayamuruk pada tahun 1350 hingga 1389 merujuk pada sumber sejarah Kerajaan Pagaruyung dipimpin oleh seorang Raja bernama Aditya Warman berdasarkan prasasti Amoga Pasa Kandungan di dalam prasasti tersebut sama dengan kandungan dalam prasasti Batu Sangkar yang menyebutkan bahwa Aditya Warman sebagai Raja di Pagaruyung nama Kerajaan Pagaruyung dirujuk dari nama pohon Ruyung atau Nibung atau inskripsi Cap Mohor Sultan Tangkal Alam Bagagar yakni pada tulisan beraksara Jawa dalam lingkaran bagian dalamnya yang berbunyi Sultan Tangkal Alam Bagagar Ibnu Sultan Khalifatullah yang mempunyai tahta kerajaan dalam negeri Pagaruyung Darul Koror Johan Berdaulat Zilullah Fil Alam disinggung di muka bahwa kerajaan Pagaruyung didirikan oleh Aditya Warman semasa pemerintahannya Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawasa suatu selokan yang sebelumnya dibuat pamannya yang bernama Akarendra Warman pendapat ini selaras dengan isi Prasasti Suruwaso yang beraksara Melayu Prasasti Suruwaso merupakan salah satu dari Prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman dinamakan Prasasti Suruwaso karena pada manuskripnya tersebut kata Sri Surawasa yang merupakan asal kata dari nama Nagari Suruwaso di wilayah Kabupaten Tanah Datar sekarang Prasasti ini juga dikenal dengan nama Prasasti Batu Bapahe pada awalnya Aditya Warman yang merupakan upah raja atau raja bawahan Majapahit diperintahkan untuk menaklukkan daerah-daerah penting di Sumatera sementara dari kronik Cina Aditya Warman pernah mengirim utusan ke Cina sebanyak enam kali yaitu dari tahun 1371 hingga 1377 Masehi sepeninggal Aditya Warman atau semasa pemerintahan Anangga Warman diperkirakan Majapahit mengirimkan pasukan untuk menaklukkan kerajaan pagaruyung pada tahun 1409 Masehi Akan tetapi menurut beberapa legenda pasukan Majapahit yang waktu itu dibawah pemerintahan Raja Wikrama Wardana yang berkuasa pada tahun 1390 hingga 1428 dapat diporak-porandakan oleh pasukan kerajaan dan pagaruyung di wilayah Padang Sibusuk dikatakan Padang Sibusuk karena wilayah itu merupakan tempat pertempuran dimana banyak mayat prajurit Majapahit berkaparan di sana Terima kasih Anda telah melaksikan video dari channel Kingdom Theory sebelum diakhiri mohon ketik like subscribe serta tombol notification dan tinggalkan komen demi kelangsungan channel ini terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!